selamat pagi teman-teman semuanya jumpa lagi dengan channel aku Hari Bon Seat pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan cari tahu sekedar bahan bonsai dan berbagai macam jenis kali ini kita akan melihat bahan bonsai dari jenis namanya loropitalum atau pita lokal atau ada pula yang banyak menyebut itu serut merah ini bahannya sangat bagus buat bonsai nah disini saya baru menanamnya sekitar dua bulan yang lalu dari di bahan sekitar spensil dan ini sekitar berapa bulan ini sekitar tiga bulan ya sekitar tiga bulan ini perkembangannya ini lumayan cepat jadi ini sangat rekomendasikan sangat rekomendasi untuk dijadikan bahan bonsai yang nantinya akan banyak bervariasi dari bunganya terus daun batang semuanya sangat cocok dan sangat bagus bila kita jadikan bonsai pertama akan kita lihat untuk batang dan juga perakarannya seperti apa padahal ini belum saya lakukan untuk pemrograman ini baru saya tanam dulu untuk pemrograman nantinya supaya kita lihat pertumbuhannya dan juga tingkat kesuburannya ini hanya saya tanam seperti biasa waktu penanaman sih untuk akarnya lumayan ya untuk akarnya semarin dah lumayan tapi belum saya program untuk menindak lanjutnya ini untuk perakarannya dari sananya ya dari sananya dari waktu saya mendapatkannya ini juga sudah eh muter ini sudah lumayan muter jadi nanti tinggal bagaimana cara menyeimbangkannya sepertinya untuk cara menyeimbangkannya untuk pada akar ini sama sih seperti tanaman lain dan tanaman ini gampang beradaptasi atau mungkin memang endemiknya bisa hidup di Indonesia atau memang ini tanaman Indonesia ya nah ini dia akarnya ini udah udah bagus ini mana ada tumbuh akar yang baru ini warna putih masih muda ini agak merah-merah pink gitu ya untuk warna akarnya warna akar pokok ini warnanya merah ini waktu penanaman temanaman dulu ini warnanya merah dan kelihatan sudah muter ini kemudian untuk warna batang ya ini warna batang ini warnanya ini coklat sedikit merah sedikit ya tapi mendominasinya untuk warna batang ini warnanya coklat Hai terus daun-daun yang tua dan yang tua itu warnanya hijau Hai terus untuk di ujungnya daun-daun yang muda yang muda ini dia ini dia ya teman-teman ini dia daun yang muda ini warnanya ini merah hati merah tua pik kalau sudah mulai eh berangsur-angsur daunnya menjadi tua warnanya hijau daunnya ini ada yang ukurannya ini Hai yang ukurannya ini kecil pula terus untuk teksturnya ini agak kaku juga jadi ini Hai ya mirip-mirip serut makanya ada yang bilang ini ada yang bilang serut merah ini adalah pitaloka ya kalau ada orang menyebutnya ini pitaloka ini bunganya bagus ini warnanya merah-merah pink merah fanta ini kalau kita deketin ya warna bunganya nah itu dia kelihatan ya sangat bagus nanti kalau sudah jadi bonsai setelah akar batang kemudian daun terus bunga kita akan melihat eh buahnya mudah-mudahan ini sudah berbuah jalan akan beberapa hari kemarin itu berbunga terus seperti ini ya ini kalau kita jadikan hiasan hiasan meja atau hiasan di depan rumah buat pohon taman ini juga sangat bagus karena ini mencolok sekali untuk warna-warnanya terutama ini bunganya seperti ini daunnya kalau dari jauh kelihatan merah-merah jadi kelihatan unik ini dia kita sudah menemukan eh buahnya Hai coba kita deketin untuk kameranya ini ya kayaknya agak buram kita lihat yang lebih jelasnya ini dia ya ini buahnya ini unik mudah-mudahan dari buah ini bisa kita kembangkan lagi informasi yang saya dapatkan pula untuk metaluka ini bisa di-stack tapi harus kita tunggu musim penghujan supaya kelembabannya sesuai untuk di-stack atau memang pas untuk di-stack kalau untuk musim-musim seperti ini harus kita lakukan dengan pencangkauan terus ketuk kalau kita lihat secara menyeluruhnya ini kan yang membedakan ini ya jadi untuk Oh warna antara batang daun yang muda yang tua itu kalau kita lihat secara bersamaan kontrasnya atau degredasi nya itu eh gimana ya cocok sih sangat bagus sangat indah gitu kalau kita lihat secara menyeluruh Oke ya itu ya teman-teman semoga teman-teman ini mencoba ini ya jadi mencoba membeli di tanaman-tanaman tanaman hias dan sebagainya itu biasanya ada ada yang jual masih bibit-bibit harganya pun cenderung sangat murah ini saya beli sekitar harga Rp30.000 terus kita tanam dengan media seperti ini ini saya buat long ground ini harapannya nanti kalau mau menyiangi rumput dan sebagainya tinggal semprot udah beres jadi untuk tanamannya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan videonya salam satu hobi dan jangan lupa bahagia selamat menikmati